Musik Daerah Kabupaten Tasik Malaya tidak lepas dari pegunungan, bukit dan juga sawah. Ya, prioritas penduduk Kabupaten Tasik Malaya kesehariannya bekerja sebagai petani. Luasnya lahan pertanian menjadi berkah tersendiri, termasuk kelompok tanim bekar Sari III yang berada di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasik Malaya. Dinas Pertanian Kabupaten Tasik Malaya beserta penyuluh pertanian dan kelompok tani melaksanakan panen di sawah yang luasnya mencapai 50 hektare. Produktivitas hasil panen dari luas 5 hektare dengan hasil ubinan mencapai angka 8,56 ton per hektare gabah kering hasil panen. Kita panen di area persauhan seluas 50 hektare, hamparnya 90 hektare, namun yang dipanen pada hari ini adalah seluas 5 hektare. Dan Alhamdulillah, berdasarkan nasi ubinan hasil ataupun produktivitas daripada panen ini, yaitu 8,56 ton per hektare gabah kering panen. Mudah-mudahan ini sebuah hal yang bagus dan sebagai bukti kerjasama yang baik antara para penyuluh pertanian yang senantiasa optimal melakukan penyuluhan kepada petani dan kerjasama dengan para petani yang benar-benar bisa melaksanakan apa yang jadi arahan binaan dari para penyuluh pertanian. Sukses kelompok bekar Sari III mudah-mudahan menjadikan contoh toladan bagi petani yang lainnya. Keberhasilan panen ini merupakan sinegritas antara penyuluh pertanian dan kelompok petani. Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya beserta para penyuluh pertanian akan terus melaksanakan penyuluhan kepada para petani. Kami jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya beserta seluruh pertanian di Kabupaten Tasikmalaya siap memujudkan swa sembada pangan di Kabupaten Tasikmalaya serta siap mendukung swa sembada pangan nasional. Siap? Siap! Suksesnya para petani di Kabupaten Tasikmalaya sehingga menjadi lombong pangan di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton!